Selamat bertemu kembali di Sintero Next Channel. Di hadapan kita sudah ada sebuah simulator, fluid sim simulator dengan papan yang baru. Nah, yang akan kita diskusikan saat ini adalah lanjutan dari diskusi yang lalu ya. Ada bagian yang lupa dijelaskan ya, tidak dijelaskan sehingga ada pertanyaan alat ini apa. Nanti kita lihat ya. Baik, kita kembali lagi kita coba merancang ya apa yang sudah kita lakukan saat yang lalu. Ini saya kembali memasang sebuah double acting actuator ya. Kemudian dia digerakkan oleh sebuah, nanti saya mudah-mudahan enggak salah, 3 per 2 ya. Sebuah 3 per 2, kartu 3 per 2 di sini. Di mana dari kartu 3 per 2 ini, kemudian saya butuhkan kompresor di sini. Nah, kemudian nanti saya hubungkan ya. Nah, ini saya geser sedikit ya, supaya bisa disambung. Nah, ini saya geser supaya bisa disambung dengan atasnya. Nah, ini adalah yang dijelaskan saat yang lalu. Ini, sehingga kalau kita mudah-mudahan saya enggak salah, kalau kita simulasikan, kita lihat bahwa sebagai double acting ya, bisa bekerja dengan memakai sebuah 3 per 2 ya. Nah, kemudian pada waktu itu saya lanjutkan. Saya letakkan di sebelahnya ya, edit, kemudian saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, ini saya taruh di sebelahnya. Nah, bagian ini saya ganti. Bagian ini saya ganti dengan suatu peralatan yang disebut dengan, nanti ya, kita cari, nah ini ya, double route di sini yang disebut dengan double route. Jadi, route-nya ada dua, kiri dan kanan. Ya, pada waktu itu yang saya demokan, atau yang saya tunjukkan adalah peralatan. Ini tidak bekerja. Tidak bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Ya, tidak seperti ini ya, kita demo sesuai dengan demokan. Kalau ini bisa bekerja, pilih kiri kanan, tolong di-review lagi mengapa. Kemudian kita lihat di sini, dia tidak bekerja dengan baik. Ya, meskipun kita melakukan seperti ini. Ya, untuk mudahnya, ya, saya demonstrasi, saya tunjukkan lagi sedikit ya. Ini saya pindahkan, kalau misalnya port-nya saya pindah, ya, saya ganti. Jadi, mohon maaf, ini adalah penjelasan tambahan. Seperti kita bisa lihat, ya, kan, saya berikan penjelasan yang lebih itu ya, lebih terinci. Nah, sekarang ini port ini kita perhatikan, ya. Port ini saya pindahkan kemari, sedangkan yang ini langsung ke kompresor. Nah, DCV ini juga membutuhkan sumber dari kompresor. Nah, kalau kayak gini mungkin agak lebih jelas ya. Ya, pada waktu saya menghidupkan otomatis, langsung ini bergerak ke kanan. Inilah yang ditanyakan kemarin. Karena pada waktu itu, waktu saya demonstrasikan, ya, seperti ini. Itu posisi dari rod ini adalah sebuah kiri, ya. Seperti yang tadi kita desain sebelumnya. Nah, kalau seperti ini terlihat, ya, bahwa ini adalah sebuah double acting dengan double rod, dengan double rod, ya. Sehingga penampang kiri dan kanannya sama. Ya, sehingga pada waktu saya otomatis saya hidupkan, begitu ada tekanan dari sebelah kiri, ya. Dia akan bergerak ke kanan, karena ini terlepas, ya, langsung terlepas. Ya, tetapi pada waktu saya menekan kiri kembali, sama-sama mendapatkan tekanan, ini tidak bergerak. Ya, seperti sudah dijelaskan yang lalu, ya, bahwa karena mereka mempunyai penampang yang sama. Baik, saya tunjukkan dulu, ya, bagaimana akhirnya ada bentuk atau apa, fisik dari ini, ya, dari double acting. Seperti ini, ya, ada rodnya kiri dan rod kanan. Dia bisa bergerak, kiri mau ke kanan, ya, ini portnya, ya. Ya, tergantung bagaimana kita memberikan tekanan, ya. Dia akan, kalau kita tekanan sebelah kanan, maka dia bergerak ke sebelah kiri. Ya, kalau kita berikan tekanan sebelah kiri, dia bergerak ke kanan. Ya, ini kalau kita, kalau yang dilakukan adalah memakai sebuah DCV yang tepat, ya. Dalam hal ini, DCV 5 per 2, ya, yang tersedia di sini. Ya, atau bisa juga di DCV dengan 3 posisi, ya. Misalnya 4 port, 3 posisi, ya. Itu nanti saat-saat yang mendatang akan kita diskusikan. Ini adalah, ini ya, yang disebut dengan double acting yang punya rod kiri dan kanan, ya. Nah, baiklah, sekarang kita mencoba, ya. Ini saya copy seluruhnya lagi, ya. Edit, kemudian copy. Nah, edit, kemudian paste. Saya ingin menyeluruhkan lagi supaya semua menjadi jelas. Jadi, itu ya. Ini sebaik saya save dulu supaya tidak ada masalah. Kemudian ini saya ganti. Ya, saya ganti dengan, ini saya hapus dulu. Supaya jelas kerjanya, ya. Saya ganti dengan sebuah DCV yang, entah ya, mana yang manual, tapi yang 5 per 2. Manual yang 5 per 2 ini. Ini, ya. Saya letakkan di sini. Nah, ini akan lebih jelas. Saya sambungkan. Saya sambungkan di sini. Kemudian kompresor ini saya pindahkan. Nah, ini adalah kira-kira yang, apa, sambungan yang normal. Sederhana, ya. Saya save dulu supaya dia tidak hilang. Nah, kita lihat dari tiga ini, ya. Kemudian saya otomatis, dia bekerja atau tidak, nah, ya. Dia bekerja dengan baik, ya. Artinya, ini ada tekanan dari kompresor. Tekanan ke sebelah kanan. Kemudian, yang ini bebas. Kita lihat, dia langsung bebas di sini, terlihat bebas ke udara luar atau ke tanki hidrolik. Ketika saya tekan, ya. Kita lihat bahwa tekanan berpindah ke sebelah kanan. Nah, mengapa saya demonstrasikan ini? Saya tunjukkan ini karena kemarin ada pertanyaan. Itu bentuk apa, Pak? Kok tidak bisa bergerak? Nah, seperti ini kita akan lihat, dia akan lebih aneh ya, bahwa ini ada sebuah double acting rod. Eh, double acting dengan, atau double acting dengan dua buah rod, ya. Ya, ukurannya sama. Ya, sehingga dia bisa bergerak kalau dia memakai DC film 1 per 2. Ya, kalau 3 per 2, tidak bisa. Ya, karena itu tadi. Tekanannya kiri dan kanan sama. Dan, karena penampang kiri dan kanan sama, ya. Sehingga tidak terjadi perubahan. Ya, saya kira itu. Saya ingin sedikit menunjukkan, ya. Saya belum, saya peragakan ini ya. Ini adalah kompresor, ya. Kompresor. Nah, ini kita lihat ilustrasinya. Nah, ini adalah kompresor, bentuk ilustrasi kompresor. Yang, apa, yang dikira-kira seperti ini, ya. Ya, ini adalah yang disebut dengan positive displacement, ya. Ada dua buah silinder, ya. Yang akan menekan, ya, memberikan ini ke daerah ini. Ya, ada tekanan. Ya, ini ada katup. Ya, pada waktu piston ini maju, pada waktu piston ini naik, ya, katup ini buka. Ya, sehingga dia memberikan tekanan ke daerah kemari, ya. Sehingga kita lihat pada waktu dia maju. Di sini katupnya menutup, ya. Menutup, dan ini yang terbuka juga memberikan tekanan ke sebelah kanan. Ya, jadi ini adalah kompresornya. Saya kira tentang kompresor ini, Anda bisa review, ya. Review sendiri, atau mencari informasi bagaimana kerja sepul kompresor. Dalam hal ini, ada dua piston yang dipakai, ya. Ada kompresor juga yang memakai single piston. Ada juga kompresor yang memakai roda gigi. Atau mungkin juga, ini kebetulan ini ada kompresor. Mungkin suatu saat kita akan melihat mengenai apa yang disebut dengan pompa hidrolik. Saya kira demikian. Terima kasih telah menonton!